Intro Sejumlah negara yang tergabung dalam organisasi Liga Arab akhirnya sepakat untuk memboikot perusahaan yang berafiliasi dengan Israel. Hal tersebut tercantum dalam pernyataan yang dikeluarkan pada akhir konferensi ke-96 pejabat penghubung kator regional Arab tentang boikot Israel yang diadakan di Cairo. Delegasi Arab juga mengeluarkan himbawan kepada perusahaan lain menuntut mereka menarik investasi dan menghentikan kerjasama dengan rezim pemukiman kolonial sesuai dengan aturan boikot yang telah ditetapkan. Para peserta menyampaikan apresiasi mereka atas upaya gerakan-gerakan boikot di festasi sanksi BDS ini. Konferensi yang dipimpin oleh asisten sekretaris jeneral Liga Arab untuk Palestina dan wilayah Arab yang diduduki, Duta Besar Syed Abu Ali menekankan pentingnya memperkuat kerja badan boikot Arab dan menindaklanjuti upaya dan kegiatan mereka dalam melaksanakan ketentuan boikot Arab. Konferensi ini juga menekankan pentingnya kerjasama dan koordinasi antara Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, khususnya untuk mengembangkan mekanisme boikot Islam dan mengintegrasikannya dengan boikot Arab dan internasional. Mereka juga menesak Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk mematuhi pemberuan tahunan, daftar hitam perusahaan global dan Israel yang beroperasi di pemunggiman ilegal Israel di wilayah Arab yang diduduki, tepi barat, dan Golan, sesuai dengan Resolusi Dewan 3136 tahun 2016. Konferensi mengecam setiap undang-undang atau keputusan yang mengkriminalisasi dan menargetkan gerakan BDS, menjaga divestasi dan tindakan boikot terhadap Israel, termasuk undang-undang tentang aktivitas ekonomi untuk badan publik yang dikeluarkan oleh House of Commons Inggris dan keputusan serupa di Jerman dan beberapa negara bagian AS. Setelah itu konferensi tersebut menyuruhkan kepada FIFA dan Komite Olimpiade Internasional atau IOC untuk melarang Israel berpartisipasi dalam acara olahraga mengingat tindakan penghancuran dan genosida yang terus dilakukan dan berlangsung di jalur gajah. Perwakilan tetap Palestina di Liga Arab Muhanud Al-Aqlub menyebut negara Arab berencana melakukan pembekuan partisipasi Israel di Majelis Umum PBB. Hal ini disampaikan Al-Aqlub dalam pertemuan darurat perwakilan tetap Liga Arab di Cairo, Mesir pada Kamis 4 Juli 2024. Menurut mereka, Israel telah mengancam perdamaian dan keamanan internasional serta tidak berkomitmen terhadap piagam PBB. Jimit Jaha, Jumat modem. selamat menikmati 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 selamat menikmati